kok jadi batu ya bu ya za yang ada di pasar itu itu setan semua za ibunya itu bilang seperti itu bu maksudnya gimana bu apa yang kamu lihat apa yang kamu temui di pasar itu sandang kelawan kali ini ada satu cerita datang dari mas Reza mas Reza di Bengkulu ya satu cerita yang kejadiannya itu di luar pulau Jawa tumben gitu gak terlalu banyak cerita-cerita dari luar Jawa nah ini salah satunya cerita dari mas Reza ini dialami masih di tahun yang agak kebelakang tahun sembilan puluh enam sengaja tak pilihin yang tahun-tahun segitu ya nah mas Reza di sana waktu itu di Bengkulu sana waktu itu tahun sembilan puluh mas Reza sendiri itu udah udah SMP ya mas Reza punya satu orang adik laki-laki juga dan tinggal berempat bapak, ibunya, mas Reza sama adiknya di sebuah rumah yang kalau dibilang mewah ya enggak jadi rumahnya itu masih apa ya rumah dari papan-papan kayu loh papan-papan kayu yang dirangkai sedemikian rupa mungkin kawan-kawan bisa membayangkan kondisi kampungnya di sana itu juga masih sangat ya sepilah rumah itu jaraknya lumayan cukup jauh-jauh dan enggak jauh dari tempat atau kampungnya mas Reza tersebut itu ada sebuah pasar ada pasar yang enggak terlalu besar dan disitu tuh ada beberapa bangunan permanen yang memang udah ditembok ya kayak semacam gudang salah satu bangunan tersebut itu adalah sebuah gudang nah bapaknya mas Reza sama beberapa warga itu nyebutnya gudang paku itu kayak semacam toko besi kali ya orang-orang warga kalau misal butuh yang berhubungan dengan material dan berhubungan dengan yang besi-besi ada baut ada apa namanya itu paku-paku berbagai ukuran berbagai jenis itu larinya pasti ke tempat tersebut nah suatu malam ada sesuatu yang aneh yang terjadi di rumahnya mas Reza waktu itu udah malam gak tau mungkin-mungkin ya kisaran itu mas Reza sendiri itu udah tertidur dan dia itu tiba-tiba bangun kisaran mungkin sekitar jam 11 malam mas Reza bangun ibunya bangun adiknya masih pulas tidur gara-gara apa ngedenger ada bunyi taktok-taktok orang lagi maluin sesuatu dak-dak-dak-dak malam-malam itu kan kenceng banget mas Reza kebangun bu siapa itu bu yang taktok-taktok ibunya mas Reza bilang paling bapakmu gitu lagi benerin apa bu tapi kan ini udah malam yaudah kamu tidur lagi tidur lagi ya mas Reza maunya tidur lagi masih agak sedikit ngantuk juga cuman situasinya gak memungkinkan bunyi itu makin malungkuk makin keras kayak orang lagi makuin makuin ini loh seolah-olah mas Reza bayangkan rumahnya mas Reza itu ada papan yang lepas terus lagi dibenerin sama bapak bayangannya tuh seperti itu nah akhirnya apa mas Reza pun minta izin sama ibunya bu aku nengokin dulu ya bu ya bapak atau bukan iya ibunya cuman bilang seperti itu ibunya tuh balik tidur lagi mungkin karena capek ya mas Reza turun dari kasur keluar kamar nengokin menuju ke suara dakdok-dakdok itu yang lagi makuin dilihat dari dalam yang gak kelihatan gitu rumahnya rapet tapi tau disitu tuh itu lagi di lagi dipaluin gitu berisik banget soalnya sumber suaranya dari sana dipanggil-panggil sama mas Reza pak pak gitu nyariin bapaknya gak ada sautan yang ada cuman bunyi ketokan palu mungkin gak denger kali ya oh ini kayaknya bapak deh akhirnya pak mas Reza pun keluar rumah rumah kebetulan pintu depannya itu gak dikunci oh ya berarti bener nih bapak lagi di luar nih mas Reza keluar di luar itu gelap sepi hanya ada bunyi-bunyi serangga lewat ke samping rumah kesana dan melihat bapaknya itu lagi sibuk dengan yang namanya papan tersebut pak gitu dipanggil sama mas Reza pak tetep dak dok kayak gak peduli kayak gak denger akhirnya mas Reza pun mendekat kesana pak gitu agak sedikit teriak disitu bapaknya barulah nengok dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lain ya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya lapak horror serta kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks ke lapak horror terima kasih banyak semuanya semoga kebaikan-kebaikan itu nanti dikebalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya amin baik kita lanjut lagi bapaknya mas reza nengok pak lagi apa pak mas reza kan langsung nanya seperti itu ada yang rusak pak ada yang lepas atau gimana bapaknya itu gak jawab apa-apa cuman ngeliatin reza begitu sejenak balik lagi maluin itu mas reza kan ngeliatin gitu kan pindah posisi dari sebelah kiri bapaknya menuju ke sebelah kanan bapaknya nah bapaknya sendiri itu pakai headlamp lampu yang ada di kepala itu itu pun udah riip-riip kayaknya baterainya mau habis atau gimana nah jaman segitu itu belum ada baterai yang recharge itu belum ada masih baterai-baterai yang beli satuan itu sekali pakai habis itu udah riip-riip gak terlalu kelihatan tapi samar-samar mas reza itu masih ngeliat jadi bapaknya mas reza itu maluin sesuatu yang sebenarnya itu udah nempel papan kayunya itu gak terlepas gak apa cuman itu tadi bapaknya itu terus maluin pak ini dipanggil sama mas reza gitu kan pak itu udah nempel pak itu kalau dipakuin terus itu nanti papannya malah bisa kebelah pecah gitu bapaknya disitu baru ngomong nempel apaan orang lepas lagi nih lepas lagi nih kata bapaknya seperti pak itu nempel pak itu gak lepas debatlah mereka kata mas reza waktu pak ini udah pak berisik pak itu ibu juga jadi kebangun malu pak ketak-ketak besok pagi aja dilanjutnya soalnya itu kayaknya udah nempel pak mas rezanya tetap dengan itu tadi ya ini udah nempel pak udah masuk pak bapaknya masih kekeh bapaknya itu masih bertahan disana gak mau gak ini belum ini apa namanya belum nempel ini butuh paku gitu kan katanya mas reza pun diem aja disana bapak ini kenapa sih kok begini gitu kan bertanya-tanya waktu itu tapi cuman dalam hati doang bapak ini kenapa kok aneh orang papanuda nempel begitu gak ada yang rusak malah dipaluin seperti itu mana waktu itu tuh gak bawa se apa ya sebatang paku pun itu gak dibawa sama bapaknya disitu bapaknya ngomong zak ambilin paku kata si bapaknya tadi paku dimana pak naroknya bapak itu di ember di dapur ember warna hitam disitu tuh banyak paku-paku kata si bapaknya iya pak iya pak mas reza pun masuk kesana ibunya kan nanya kenapa udah selesai bapak bapak aneh bu katanya lho aneh kenapa bapak papannya tuh udah nempel gak ada yang rusak tapi masih dipaluin sama bapak dah kamu masuk mau ngapain ini aku disuruh ngambil paku lagi katanya begitu oh ibunya mungkin masih berpikiran positif menganggap mas reza alah anak kecil tau apa gitu masalah pertukangan yang bener ya bapaknya mas reza aja yang gak tau jadi informasi itu dianggap enteng sama ibunya lah kurang lebih waktu itu seperti tapi hal ini diketahui belakangan yang gak waktu itu juga mas reza ke belakang sana nyariin ember hitam ember hitamnya ketemu tapi disitu cuman ada sisa semen sama amplas di apa namanya di kan biasanya dicampur-campur gitu paku sisa semen amplas gergaji apapun itu itu biasanya dicampur nah ini dicariin kok gak ada paku satu pun kata si mas reza kok gak ada paku ya udah lah tak bawa aja embernya embernya pun dibawa sama mas reza keluar pak ember ini pak ya ember itu ini yang di mana yang disamping dibawa kompor pak yang buat masak disitu oh ya sudah iya bener embernya ini mana pakunya mana pakunya itu dia pak aku gak menemukan satu paku pun pak lah kamu ini gimana orang pakunya naruhnya disini ya mas reza gak tau pak aku gak tau kalau pakunya naruhnya disitu aku udah nyari disana gak ada ember yang lain bapaknya nanya gak ada pak cuman ember itu dan bapak kan yang tau naruh pakunya itu dimana loh kok ini abis begini za sana za beli paku kata si bapaknya mas reza kan bingung beli paku pak jam berapa ini pak bapaknya itu gak jawab apa-apa sebentar ya pak ya mas reza pun masuk memastikan sekarang jam berapa waktu itu jam 12 malam tengah ya lewat dikit gitu ya tengah malam ibunya pun nanya akhirnya kenapa lagi za itu kan rumah kecil ada dua kamar mas reza di ruang tengah ngeliatin jam jam 12 malam kenapa lagi za bapak minta dibeliin paku bu kata si mas reza nya ha beliin paku iya bapak minta dibeliin paku lah mau beli paku dimana ya aku juga gak tau bukan biasanya disitu di gudang paku kata si mas reza tadi sebutan tempat itu ya kan biasanya disitu di gudang paku kan biasanya disitu di gudang paku lah bapakmu tuh aneh-aneh aja kata ibunya akhirnya apa si mas reza pun keluar lagi pak jam 12 malam ini pak kata si mas reza yaudah sana beli sana masih buka kata bapaknya gudang pakunya itu masih buka itu bukanya semaleman gitu jadi gak pake istilah 24 jam gak itu bukanya tuh semaleman kata bapaknya udah sana 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 minta uang sama ibumu beli paku katanya begitu nih paku yang ukurannya segini kayak nunjukin paku buat makupapan lah seperti itu mas reza pun bingung dia cuman berdiri aja nyampe di udah sana buruan katanya nanti keburu pagi kata bapaknya kok aneh ya malam itu tuh mas reza bingung gak ngerti dengan apa yang terjadi omongan-omongan bapaknya itu terkesan seperti udah mulai ngelantur gitu ya buruan nanti keburu pagi yaudah orang gudang pakunya bukanya juga pagi tapi kata bapaknya bukanya semaleman yaudah nurut aja mas reza pun masuk kamar sana eh masuk rumah lagi bu minta uang buat apa buat beli paku bu lah malam-malam begini beli paku ya kata bapak bukanya semaleman gitu ibunya itu masih percaya bukanya semaleman emang begitu ya ya kata bapak seperti itu yaudah ini dikasih waktu itu uang gak terlalu banyak mas reza pun bingung apa iya ya buka ya terus dateng lagi ke bapaknya pak ini misalkan ya pak ya misalkan udah tutup gimana pak gitu ya kalo misalkan udah tutup kamu cari itu di bawah-bawah depan situ tuh ada paku lah disana orang-orang jatuh gitu ya paku sisa-sisa begitu kamu ambilin aja deh yang penting bisa buat makuin ini kata bapaknya oh gitu ya pak ya mas reza itu malam itu juga aneh dia itu cuma nurut-nurut aja tanpa membayangkan tuh begini di tempatnya mas reza di daerah bengkulu itu gak disebutin ya tepatnya daerah mana di tahun 96 itu kondisinya itu ya seperti itulah kondisinya masih gelap orangnya gak banyak disana dan ada potensi binatang buas juga memang waktu itu bulan itu terang jadi di atas gak disebutkan itu purnama penuh atau cuman ya kalau jam 12 malam kawan-kawan lihat aja lah pas 12 malam di tengah itu penuh atau enggak nah itu bulan itu terang yang jelas seingatnya mas reza itu seperti itu ya sudah yaudah pak aku kesana dulu ya pak ya 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 kata bapaknya tak tungguin ya jangan lama-lama jepah jepah mas reza pun meninggalkan rumah sampai di depan rumah di gerbang bukan gerbang beneran gue itu kayak gerbang dari bambu gak ada pintunya tingginya juga paling cuman setengah meter gitu ya ngeliatin ke rumah bapakku masih jongkok di samping di atas bulan terang ini tengah malam aku harus berjalan kesana jarak yang lumayan cukup jauh 500 meter lebih kata mas reza gimana ya gitu ya alah yaudah tak jalanin aja mas reza satu-satunya yang bikin dia berani malam itu buat jalan itu adalah bulan bulan itu cukup menerangi jadi jalanin samping kanan kirinya itu masih banyak pohon-pohon tinggi jalanan juga ya jalanan kasar masih berbatu belum di aspal-aspal kayak sekarang itu bener-bener kayak batu-batu besar yang ditata ketimbun lumpur jadi terkesan agak alus sedikit lah meskipun ya masih kayak gitu kalau salah jalan itu bisa kesandung mas reza berusaha menikmati momen malam itu yaudah gak apa-apa ini toh pemandangannya juga lumayan cukup bagus dia pun berjalan tanpa penerangan apapun karena itu tadi diterangi oleh bulan malam itu terlihat jelas jalan lewatin satu rumah udah pada tidur yaudah sampai sini jalan lagi kesana semalam itu bener-bener sepi gak ada satu orang pun yang nongol waktu itu cuman ada satu rumah disana rumah yang setahunya mas reza itu udah ditinggalkan rumah itu tuh kosong rumahnya rumah kayak panggung agak sedikit ke atas begitu dan kondisinya tuh kosong mas reza lewat sana cuman ya waktu itu gak ada rasa takut sama sekali dia lewat kesitu nengok di atas di terasnya itu ada seseorang itu lagi duduk disitu pake sarung begini cuman sarungnya itu warnanya putih semua putih polos gitu kayak orang keridongan sarung begitu itu siapa ya dipanggil sama mas reza wah gitu itu gak dijawab apapun oh gak dijawab ya sudah tidur kali mas reza pun lanjut jalan singkat cerita ini jalannya tuh cuman lurus aja nanti mentok belok kanan nah disitu udah area pasar kecil itu tadi dimana gudang paku itu ada lurus terus kesana sendirian syahdu juga waktu itu angin berhembus lumayan cukup kencang enak lah jadi yang ada itu bukan takut dia lanjut kesana singkat cerita sampai di area pasar tersebut begitu sampai di pasar mas reza itu agak sedikit kaget ini untuk pertama kalinya mas reza itu datang ke pasar siang pun sebenarnya gak terlalu sering jarang jarang karena gak ada keperluan nah ini sekalinya datang kesitu untuk kurun waktu yang sebelumnya udah lama gak kesitu sekalinya kesitu tengah malam lewat dan dia itu kaget pasarnya itu hidup banyak orang berdagang disana pasarnya kalau malam rame ya cuman ada keanehan kata mas reza disadari itu belakangan sebelumnya mas reza itu gak melihat ada keramaian sama jaraknya udah deket itu kan tadi belok kanan saat dia masih lurus itu gak ada pendaraan cahaya atau apa gitu tapi begitu dia belok pasar itu kelihatan itu tuh udah terang aja banyak orang jualan ada yang jualan sayur ada yang jualan jajanan sama itu tadi gudang paku itu tuh buka itu makanya kok malem-malem berarti bener bapak ini tuh gudang pakunya itu bukanya semaleman gak pake istilah 24 jam istilahnya ini bukanya itu semalaman mas reza pun kesana ke pasar liat-liat barangkali ada orang yang dia kenal atau apa gitu ya ada anak-anak seusianya juga disana ya lagi ngikut orang tuanya atau sekedar nimbrung-nimbrung disitulah tapi gak ada satupun yang mas reza kenal kok aku gak kenal satupun ya aku coba kesana muter oh iya aku lupa aku disuruh beli paku yaudah aku beli paku dulu deh mas reza pun kesana ke tempat gudang paku tersebut ada penjaganya penjaganya itu mas-mas rambutnya itu gondrong dia apa namanya penjaganya itu diem aja duduk gitu ya kayak ngeliat ke arah pasar mas reza yang nyamperin kesana gak ditanya mau beli apa gitu tuh enggak mas rezanya yang ngomong duluan bang beli paku katanya begitu oh iya kata si abangnya berapa belinya sekian gitu paku yang mana yang segini bang cuman nyebutin ukuran begitu aja oh iya yang buat maku papan katanya begitu oh kenapa memang malem-malem begini kok beli paku aku disuruh sama bapak kata mas reza rumah di samping itu papannya lepas jadi mau ditutup sekarang pakai paku ya mas reza cerita apa adanya sama si abang tersebut diambilin segepok gak dihitung lah kayak cuman diambilin doang gerocok dimasukin ke tempatnya tuh kayak kertas semen begitu ya itu dibungkus ini pakunya uangnya pun dikasih makasih ya bang iya sama-sama kata si abangnya tadi cuman saat bilang sama-sama itu begini ada yang aneh di abangnya tersebut abangnya itu kan ngambil duit terus jadi begini ini toko abangnya kan untuk melayani ngadepnya ke depan ke mas reza tersebut saat dia nerima uang dia tuh harus muter badannya ke samping ke sana itu ada laci disitu dimasukin ke situ saat mas reza bilang terima kasih ya bang si abangnya itu kepalanya nengok tapi nengoknya kok kayak berlebihan gitu ya hampir ke belakang begini sama-sama baru badannya ngikutin kok aneh ya abangnya kepalanya seperti itu alah udah mungkin cuman perasaanku aja pikirnya si ini pikirnya mas reza mas reza pun setelah dapet pakunya tadi dia pun coba jalan-jalan muterin pasar tersebut bener dia muter kesana kemari itu udah ada satupun orang yang dikenal bahkan orang-orang dewasanya itu pun bukan dari kampungnya orang mana semua ya kok gak ada yang kenal lagi mikir seperti itu ada seorang ibu-ibu udah lumayan cukup tua kisaran usianya mungkin sekitar 50 tahunan duduk disana pakai gerudung yang di keatasin begitu ada kalau bahasa jawanya itu ada tampah begitu ya kayak orang dagang di pasar seperti itu nah kamu malam-malam sama siapa kesini mas reza jawab apa adanya saya sendiri bu disini loh habis ngapain malam-malam kok kesini aku habis beli paku disuruh sama bapak oh begitu kamu mau ini dek katanya aduh saya udah bawa uang bu kata mas reza eh gak apa-apa ambil aja katanya kamu mau yang mana itu ada jajanan basah mas reza sendiri gak tau itu jajanan apa tapi dari penampakannya itu mirip jajanan kayak mata sapi kawan-kawan mungkin pernah melihat yang warna-warni dari singkong kalau gak salah tengahnya itu ada irisan pisang seperti itu ada kelapanya mirip kayak gitu mirip cuman bentuknya kalau apa namanya mata sapi itu kan bulat kalau ini tuh kotak kotak tengahnya ada irisan pisang ada kelapanya itunya juga warna-warni merah kuning hijau seperti itu ditawarin seperti itu mas reza jujur bu aku tuh gak bawa uang gak apa-apa dibawa aja berapa orang di rumahmu katanya seperti itu ditanya di rumah ada aku ada adekku ada bapak ada ibu katanya seperti itu oh ya sudah tak bawain empat ya kata si ibu tadi tapi aku udah bawa uang nanti aku gimana nanti aku balik lagi kesini ya bu gak usah kata si ibunya gak usah gak apa-apa ini dibawa aja ini ibu kasih buat kamu katanya begitu oh ya sudah bu kalau kayak gitu terima kasih terima kasih si mas rezanya terus-terusan bilang terima kasih kayak gitu terus-terusan dimasukin dibungkus pakai daun pisang dimasukin kresek warna biru muda yang transparan yang tipis banget dimasukin kesitu dikasih ke si mas reza ini makasih ya bu ya terima kasih ya bu iya sana sana pulang udah malem kamu jangan berlama-lama disini nanti lama-lama kamu tenggelam ngomongnya tuh seperti itu mas reza gak ngerti tenggelam perasaan gak ada air tanahnya itu kering gitu ya kok bisa tenggelam bu ayah sudah sana pulang itu nanti keburu gak enak sana-sana-sana kata si ibu tadi pulang-pulang sana buruan cepat ditunggu bapakmu itu pakunya oh iya paku-paku nah akhirnya mas reza pun pergi setelah mengucapkan terima kasih yang terakhir terima kasih ya bu iya-iya pulanglah si mas reza kesana masih ditemani rembulan waktu itu pulang-pulang dapet makanan dan aku baru tahu sih satu pelajaran penting itu adalah ternyata pasar itu bukanya semaleman kata mas reza begitu ya sudah jalan pun tenang gitu ya jalan pun santai begitu nah begitu mas reza sampai di perjalanan pulang tadi itu kan sebelumnya ngelewatin sebuah rumah rumah yang kosong tadi dimana di depannya itu ada orang yang lagi duduk pakai sarung putih gitu ditutupin mas reza lewat disana orang tersebut itu posisinya udah gak duduk lagi tapi dia berdiri disana ininya kepalanya itu udah dibuka kelihatan kayak orang si mas reza pun basa-basi ya nyapa gitu pak kamu dari mana kata si bapak itu saya dari pasar pak katanya buruan cepat pulang buruan cepat pulang buruan cepat pulang itu diulang selama beberapa kali kurang lebih sekitar tiga kali buruan cepat pulang buruan cepat pulang kata si bapaknya sambil ini sarungnya masih dipegangin ini tangannya itu di dalam sarung kelebet-kelebet gitu seolah-olah itu apa namanya tangannya itu bergerak begini mas reza pun akhirnya pulang ke rumah bapaknya itu masih di samping rumah di sana begitu sampai itu kelihatan bapaknya itu masih ngetok-ngetok tak 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 kok kok gak berhenti berhenti ya maluin itu maluin rumah di samping mas reza mendekat kesana pak ini pakunya pak oh ya 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 makasih ya makasih ya iya pak ini dibawa ini dibawa masuk nah saat ini dibawa masuk bapaknya itu pegang lentera lentera lampu minyak lampu badai yang warnanya biru itu ya ini dibawa masuk oh iya pak iya pak mas reza pun gak berfikiran yang gimana-gimana gitu ya apa namanya itunya lentera dibawa masuk dipegang pakai tangan kiri ini yang kereseknya tadi yang jajanan itu dipegang pakai tangan kanan mas reza pun masuk ke rumah sana masuk ke rumah ibunya pun luza itu lentera buat apaan gak tau bu ini dikasih sama bapak katanya lu mau ditaruh dimana mau dimatiin atau gimana ya gak tau dimatiin aja kali ya bu dimatiin akhirnya dimatiin lampu tadi dimatiin anehnya tuh begini begitu lentera itu dimatiin semua yang ada di rumahnya mas reza itu ikut gelap listrik waktu itu udah ada cuman tiba-tiba mati kok gelap semuanya gelap semuanya ini nyalain lagi nyalain lagi si lentera tadi mas reza pun nyari korek dimana itu di angin-angin pintu jadi orang dulu itu sering naruh korek ada angin-angin itu suka naruh disana jadi kalau misal butuh sesuatu urgent itu larinya kesitu itu pasti ada nah itu diambil korek batangan cerek dinyalain lagi lampu itu nyala mas reza bingung bu kok begitu ya bu ya ngerjain ya bu ya lampunya dimatiin listriknya mati giliran lampunya dinyalain lagi eh udah nyala matiin lagi ya bu ya ya matiin aja dimatiin listriknya mati lagi sampai akhirnya mas reza ibunya itu paham zak kayaknya lampunya lenteranya itu jangan dimatiin dia nyalain aja beneran dinyalain itu nyala dan waktu itu ibunya itu nanya zak kamu itu bawa apaan itu oh ini bu tadi aku ke pasar gimana di pasar rame bu ternyata bu kata si mas reza ha rame iya bu aku baru tau bu ternyata pasarnya itu malem-malem buka ini aku dikasih kue kata si mas reza ini aku dikasih kue bu kue dari siapa ada yang jual ibu-ibu disanalah ini katanya tadi ditawarin terus aku bilang aku gak bawa uang ya sudah gak apa-apa ini kamu bawa pulang aja terus aku disuruh pulang cepet-cepet bu nanti takutnya tenggelam gitu kan ibunya tuh langsung ambil kue tersebut diambil begini begitu dibuka isinya itu tuh batu mas reza kan nyampe ngangak kok batu bu ya begini kata si ibunya sama-sama bingung loh emang kamu tadi ngelihat itu makanan bu itu makanan bu dak 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 bapaknya mulai lagi gitu ya dak dak ganggu gitu kan bapak gak selesai-selesai begitu ya kenapa ya sampai akhirnya mas reza pun cerita semua apa yang dia alami dari pertama kali keluar rumah ketemu sama seseorang di rumah kosong tiba di sana termasuk yang penjual gudang paku tersebut orangnya seperti itu termasuk ya nyampe beli makanan sampai dia pulang suruh pulang cepet suruh pulang cepet begitu sampai ke sana dibuka batu padalah kuda lapar bu tadi ngebayangin itu tuh kayaknya enak banget gitu kata si ibunya kok jadi batu ya bu ya za yang ada di pasar itu setan semua za ibunya itu bilang seperti itu bu maksudnya gimana bu apa yang kamu lihat apa yang kamu temui di pasar itu itu bukan orang mereka itu siluman katanya begitu mas reza diem gitu kan bu tapi enggak deh bu mereka itu hidup bu ya kamu melihatnya seperti itu sampai akhirnya apa ibunya mas reza itu mungkin udah merasa gak enak ya udah merasa gak nyaman itu bapaknya disamping itu masih dakdok dakdok seperti itu ibunya keluar dipanggil pak gitu kan si bapaknya diem dia enggak apa namanya enggak malu-malu lagi diem tapi pakunya eh tangannya tuh masih begini gak nengok gak apa dipanggil lagi sama ibunya pak gitu diteriakin baru nengok pelan-pelan begitu nengok kan mas reza ikut di belakangnya adiknya tuh masih tidur gak keganggu sama sekali ikut di belakangnya ngelihat bapaknya itu mukanya berubah itu bukan bapaknya bapaknya itu gak pakai kumis ini kumisnya jadi panjang giginya itu jadi item-item rambutnya out-outan gitu ya tapi itu mukanya masih orang nengok begini nyengir gitu sambil ketawa ini pakunya yang tadinya diem itu dimaladi gini loh dek-dek-dek-dek kayak mukulin papan tapi lebih cepat bukan maku gitu tapi kayak ngeledekin dek-dek-dek-dek ibunya disitu ngomong eh kamu siapa kamu siapa mana suamiku mana suamiku didatengin sama ibunya mas reza ibunya mas reza ngambil apapun disitu ada ember bekas mau dipukulin sama si sosok tadi sosok itu tuh jalan tapi jalannya tuh gak kayak orang orang itu kan jalannya berdiri gitu ini jalannya kayak monyet selap-selap-selap menuju ke kebun di belakang rumahnya mas reza ngilang begitu aja zak bapakmu mana ya zak iya bu bapak mana ya bu ya zak lentera katanya lentera tadi diambil lentera tadi diambil mas reza pun masuk ke dalam rumah lenteranya itu dibawa keluar zak kamu yang nyari bapak atau ibu kata si mas reza kata ibunya bu kita bareng-bareng aja adikmu gimana itu bu kita bangunin aja kata si mas reza adiknya itu udah SD ya waktu itu udah lumayan gede ya sudah akhirnya adiknya dibangunin digendong sama ibunya masih gitu ya masih ngantuk-ngantuk digendong sama ibunya mas reza itu bawa lentera tadi keluar anehnya tuh begini lentera nyalanya ngiyip begitu ya cahayanya tuh terbatas ini rasanya kok lebih terang plus ada cahaya bulan di atas itu rasanya lebih terang kebunnya itu kelihatan semuanya disitu ada bapaknya mas reza posisinya itu lagi duduk nyandar begini tertidur di bawah pohon waktu itu pak bapak bapak kesana dibangunin pak bapak bapaknya pun bangun loh loh kok bapak disini kok bapak disini nah bapak kenapa disini kan ditanya balik gak tau bapak ayo pindah pak masuk pak masuk rumah akhirnya mereka pun masuk rumah begitu masuk rumah mas reza ngelewatin yang bapaknya malu-malu itu tadi ya palunya gak ada papannya juga baik-baik aja kayak gitu nah akhirnya mas reza tetap bawa lentera tadi masuk ke dalam rumah begitu masuk ke dalam rumah lentera itu padam mati dengan sendirinya tapi listrik itu gak ikut mati disana apa namanya mas reza nanya-nanya bapaknya pak apa yang sebenarnya terjadi bapak gak tau bapak yang inget itu tadi kebelakang kebelakang rumah mau ke kamar mandi mau ke toilet waktu itu dan itu jam berapa pak ya bapak lupa yang jelas kalian semua itu udah tidur kata si bapaknya marzia tadi saat di belakang itu ada suara yang manggil lan ruslan lan ruslan begitu dipanggil panggil yaudah bapak keluar bapak keluar udah bapak itu gak inget apa-apa lagi bapak cuman ngeliat lentera doang ini nih kayak gini kata si bapaknya kayak gini cuman yang waktu itu nyala kata si bapaknya terus bapak habis itu gak inget apa-apa gak inget apa-apa itu pak kita semaleman pak akhirnya giliran mas reza sama ibunya itu cerita itu papan yang di pojok sana itu digedak-gedak terus pak bapak itu minta dibeliin paku aku suruh ke gudang paku sana malem-malem ah gudang paku malem-malem memang ada orang di sana itu dia pak di pasar itu hidup pak aku ketemu banyak orang dikasih jajan malah katanya yang bener aja dikasih jajan sama siapa ya gak kita makan pak itu jadi batu itu batu lempengan begitu ya itu ada empat biji ya itu jadinya seperti itu ya syukurlah kamu gak ini gak apa namanya gak makan segala macem mereka itu setan semua disitu kalau malem-malem misal hidup kata si bapaknya oh ternyata bapaknya juga tahu dan bapak itu gak mungkin lah nyuruh kamu malem-malem begini buat pergi ke pasar itu itu tuh kalau malem itu jadi pasar setan katanya ya sudah ya sudah pak yang penting bapak udah gak apa-apa ya bapak udah gak apa-apa ya iya bapak gak apa-apa kalian semua baik-baik aja kami semua baik-baik aja pak jadi intinya malem itu mereka sekeluarga itu kayak semacam dikerjain tapi ngerjainnya tuh niat banget dari ngegangguin biar gak bisa tidur gimana caranya nyari supaya mas Reza itu pergi ke pasar sana menyaksikan itu semua dikasih kuat yang ternyata itu batu dan yang lain-lain intinya itu ya kayak gitu kayak diisengin lah penyebabnya sendiri mas Reza itu belum tahu sampai sekarang gak tahu dan itu pengalaman satu-satunya selama ada disana tapi cerita itu akhirnya nyebar pokoknya di pasar itu kalau malem kalau yang beruntung gitu bahasanya itu melihat ada aktivitas disana tapi itu bukan manusia itu aja satu cerita dari Bengkulu sana dari mas Reza terima kasih banyak mas Reza mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan gitu yang gak sempat dibawakan gak sempat terbawakan di edisi kali ini mohon maaf kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak semoga tetap terhibur dengan cerita-ceritanya lapak horror doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya semoga diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya doa terbaik dari doa terbaik dari kami untuk saudara-saudara kita di Palestina sana jaga kesehatan kawan-kawan sekali lagi terima kasih banyak sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati